Dianca maka yang dibunuh, bocah perempuan berusia 11 tahun di Surabaya, Jawa Timur, dicabuli kakek berusia 80 tahun. Sementara di Minahasa, Sulawesi Utara, polisi meringkus seorang kakek lantaran mencabuli cucunya yang masih berusia 9 tahun. Aparat Kepolisian Unit PPA Polres Minahasa menangkap pria berinisial D, 47 tahun atas kasus pencabulan. Ironisnya, korban tak lain adalah cucunya sendiri yang masih berusia 9 tahun. Dalam pemeriksaan terungkap, perbuatan bejat sang kakek sudah dilakukan berulang-ulang kali sejak tahun 2021 di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah korban. Kasusnya baru terungkap setelah korban memberanikan diri melaporkan perbuatan sang kakek kepada gurunya di sekolah karena takut melapor kepada orang tuanya. Sementara itu, polisi menangkap pria berinisial S di rumahnya di kawasan Bulak, Banteng, Surabaya, Jawa Timur. Kakek berusia 80 tahun itu dilaporkan oleh orang tua seorang bocah perempuan yang dicabulinya. Pelaku mencabuli anak tetangganya itu sejak 30 Juli silam. Korban tak berdaya menolak lantara diancam, hendak dibunuh bila tak menuruti nafsu bejatnya. Namun aksi kakek yang sudah mendudai itu terbongkap setelah korban mengadu pada orang tuanya. Jadi pada hari Sabtu tanggal 30, di sekitar jam 10, di kamar tersangka ini korban itu dipanggil dari tersangka dan menyuruh korban untuk membersihkan kamarnya. Jadi diajak untuk kura-kura disuruh untuk membersihkan kamar. Setelah itu, selalu korban masuk, dikunci. Setelah dikunci, lalu setelah terjadi tindakan pencabulan tersebut. Seperti itu. Terima kasih.